Hai ayah pengisian 5-5, 5-6 Meni sayap gitu enggak? Sayap itu bisa barah bumi kecilu Ketilu bumi kah orangnya? Ketilu bumi Ketilu bumi Ketilu bumi Jadi ini sekitar 60 kg-an nih kawan-kan Oh, lihat Waih, awas lor Ayo, ayo C thank you Okay, let's go Um, let's go Like- fark? Du sucked Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel Saya berada di kampung Tertugan Mulisari Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut Saya ngamperk lagi di pedalaman Garut Kita lihat perkampungannya Ini saya tahu bekas apa bangunannya Kayaknya bekas rumah Kayaknya bekas kebakaran Tentang-tentangnya juga udah hancur-hancur begini Kita lihat nanti Nanti tanya-tanya Keluarganya Tapi disini jalan udah masuk Untuk mobil kan Iya kendaraan Coba lihat nanti disini Nah ini kampungannya Jadi warganya udah pada kebun Selamat datang Ya Hahaha Uwe Ayah tadi telah si kahuruan Mungkin ini Mohon Mohon Terus lamir menyebabkan itu ya saya berapa bumi ketilu-tilu bumi Ya, itu cerah kalian diperangin ya. Ya, ya, ya. Ya, gitu lah. Dia terus dimana? Oh. Halo, nak. Hehehe. Balik kemana, nak? Ya, bang? Ya, bang. Balik ke dia, ameng. Hehehe. Kita kebon? Oh, itu cerang. Di mana, Bumi, teh? Di dia? Oh, itu ngalih ke gerenteng, ya. Apa? Itu ngalih ke gerenteng. Nah, itu Pak, itu ngalih ke 4 tahun setengah. Oh, di itu teh, nyoba bencana tehnya? Ya. Oh, ngeralih di kadi itu, ya. Tidak. 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 Tidak, itu kenal. Tidak. Tidak, itu kenal. Tidak. 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 Apa dulu kita tahu? Di bencana? Ya, berhentik. Tidak. Apa dulu kita harus mencana? Ini sudah lumayan? hampir mengalihnya 111 kakak 32 RT 112 kakaknya kaya anu cengkel 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 menurunnya, ngeralihnya ada yang diperkenalkan, ngeralihnya di dapur ini Hai nya ngeralih diri kadirnya kayaknya saya jenama anugernya pokoknya cairnya cairnya jadi cair subur yang udah dia ngomong topion tapi enaknya datar bahan pokoknya dimana dari dia nyawa ujim sawahnya harap Hai hampir dua jamlah gitu mohon dia tema ya pastinya saja mpp2 gendengnya Oh di dia Gumpulkan Ayo poliditu Oh Ayo Kelompok mana Kelompok Nomor bisa Bolehkah dihelah Kita lanjut Oh jadi dulunya nih pernah Ada Bensana ya Tadinya nih lemur Ya bisa disebut Banyak penduduknya Jadi Udah lama-kelamaan Warga Pindah lagi ke sini Jadi Jadi Sebenarnya Kebanyakan tanahnya disini Jadi taninya disini Kendalanya jauh dari rumah Kita lanjut Kita lihat Rekampungannya lagi Ini jadi pedalaman Kabupaten Garut Emang disini Masuk Mobil juga Nah ini rumah-rumah warganya Kita lihat Jadi semenjak Ada bencana Jadi rumah Warga Sampai Pada pindah Ke atas Kesana nih Kawan-kawan Jadi lama-kelamaan Pindah lagi Ke sini Kita lihat Kita lihat Berkampungannya Nah Emang disini Emang disini kawan-kawan Airnya subur Banget Lihat Kolam-kolam juga Ini kawan-kawan Emang disini Indah banget Ikan juga Banyak sekali Ya indah sekali Kampung Tulgan Bunisari Kita lanjut Ini kawan-kawan Kita Keling kampung Lagi Tapi disini Sudah Ada Duduk jendela Seperti Permanen Tapi ke atasnya Pakai GRC Sama TRIPEC Kebanyakan Ini kawan-kawan Kita lanjut Lagi Emang disini Kalau pemandangan Jangan ditanya Ya Indah banget Dibalut Sama Persawahan Pegunungan Atau Sama Pepohonan Jadi Terasa nih Di Kelingi Sama Gunung-Gunung Indah banget lah Pokoknya Ini ketugan Bunisari Ini ya Kita lanjut Jadi Seperti ini Ini Masuknya Kabupaten Garut Selatan Ini kawan-kawan Tapi ini Warganya Pada Udah Pada Kebun Atau Ke sawah Kita lanjut Ini Emang Disini Emang Dulunya Disini Rumah-rumah Warga Banyak Banget Disini Masih Pada Pada Alalami Ini WC Warga Kolam-kolam Juga Pada Besar-besar Disini Kita Coba Kering Lagi Disini Rumah-rumahnya Udah Pada Bagus-bagus Disini Tapi Duduk Jendela Jadi Keatasnya Masih Pakai GRC Kita Lanjut Lanjut Ini Udah Peternak Sapi Juga Disini Emang Kamar Sainya WC-WC Masih Pada Di Luar Semua Jadi Tidak Ada Yang Di Rumah Kebanyakan Di Luar Kita Lanjut Ini Pesawahnya Seperti Ini Kita Lanjut Ini Pesawahnya Jadi Seperti Ini Jadi Pesawahnya Seperti Ini Kita Coba Ke Sawah Sawah Ini Ada Yang Ngarit Kita Lanjut Lagi Tuh 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 Ini Juga Kalian Ini Rumput Kayaknya Rumput Ini Buat Sapi Atau Kambing Kalian Jadi Ini Belum Di Belum Di Karung Nanti Kita Ngobrol Ngo Emang Disini Kalau Rumput Gak Susah Kayaknya Nih Kita Nanti Tanya Tanya Ke Warga juga anehnya weh kenal ngarit Oh semang Alhamdulillah kita jang-jang sapi doma juga nejang sapi pedaya sapi Oh biasa aku kelilingan Oh jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar kawan-kawan oh itu jang doma nya uh asyugane sapi tenu iyo kita jadi kita nanti lihat proses pengambilan rumput ke dalam karung nih kawan seperti ini dipaknya ya Hai loh jadi segini teh 14 kambing 14 ekor segini teh jadi tiap hari teh berapa karung enggak dua sampai tiga dua sampai tiga karung tapi di sini rumput enggak susah ya sebut gak susah enggak kalau diambil tiap hari ya abis tahu gitu paling kalau kemarau nih mesin kemarau cari kemana nih yang hutan habis hutan jadi kita lihat proses pengisian rumputnya nih kawan-kawan nah ini seperti ini seperti ini kawan-kawan jadi dikumpulin dulu baru dimasukin ke karung nih kawan-kawan ya jadi sekarung teh perbelas ekor teh sekarungnya aja kecekapnya jadi sehari teh sampai tiga karung jadi tiap hari eh ini cari rumput ikan-kawan coba lebih seperti ini kawan-kawan tapi kalau di sini mah rumput gak susahnya ya seperti ini kawan-kawan jadi ini penggambilan rumput buat kambing nih kawan-kawan jadi di sini sapi juga eh banyak sebenarnya kawan-kawan tadi kan kelihatannya jadi sapi di sini ada kambing juga ada kerbau juga ada di sini emang di sini tempat eh di Garut Selatan ini eh dibilang eh subur nih kawan-kawan ya seperti itu ya keindahannya jangan ditanya ya walau ini di pedalaman Garut kalau keindahan tuh lihat dikelilingi sama gunung sepesawahan oh pokoknya di sini seger banget nih kawan-kawan ya pedalaman Garutnya ya oh jadi warga itu jadi gak semua ke kambing ya ada yang ke kopi atau ke apa aja petani cabai cabai cengek ya jadi sebagian-sebagian ada yang petani kambing atau cengek eh sama cabai keriting eh tahu cabai apa pentol pentol ya cengek ya sekarang berapa ke pentol sekarang lagi turun 25000 Sekarang sekilo biasanya berapa sekilo sampai 78000 waduh lumayan juga ya Oh harganya lumayan kalau punya dua ton gitu udah kebeli mobil hehehe kali panen sekali mau sekali panen mendapat mobil satu ya di sini banyak yang tani pentol lumayan banyak ya jadi ini kawan-kawan disini juga ada ragam petani ya ada yang ke sapi kambing atau ke kopi atau cengek pentol itu cengek pentol jadi seperti itu ya kebanyakannya kopi Oh disini kopi 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 yang ateng atau gimana kopi yang pendek ya lupa 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 aplikasi kopi 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 kata Oh gitu jadi ragam ya Oh non pisahnyanya Wow jadi ini sekitar genep putah genep puluh kiluan ikan-kawan Udah gw lihat Selanjutnya awas Liveray ayo ayo seperti ini rasy na selamat menikmati